Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ya, teman-teman yang sudah menikah, yang sudah suami istri Ya, tentu ini tidak lepas dengan hubungan asmara ya, hubungan suami istri Ya, berhubungan badan Nah, kira-kira kegiatan apa nih? Ataupun kebiasaan apa yang dilakukan setelah berhubungan Nah, jadi coba ya ditulis di kolom komentar Apakah mungkin habis berhubungan yang main pusal gitu ya Ataupun habis berhubungan mungkin masak Atau habis berhubungan mungkin malah berenang ya, mungkin coba di-share Teman-teman, ya walaupun sebelum berhubungan mungkin banyak aturan-aturan yang ya ditetapkan Ataupun yang harus diikuti ya Untuk menurunkan resiko terjadinya masalah Nah, setelah pun begitu ya Jadi, sama pentingnya Jadi, ada beberapa hal yang tidak boleh sebenarnya dilakukan setelah berhubungan Yang pertama, berendam air panas Teman-teman mungkin berendam air hangat Di bathtub ya Nah, ini kan kesannya rilek, nikmat gitu ya Dengan air-air yang hangat Ini sebenarnya nggak boleh Karena, ya jalan lahir itu kan sudah Karena penestrasi Ya, di situ kan ada pembekakan ya Kemudian ada lesi-lesi yang mungkin tidak terlihat Ataupun tidak terasa Karena gesekan-gesekan saat penestrasi Nah, ini bisa membuat pintu masuk Ya, bagi bakteri Ya, meningkatkan resiko untuk mengalami infeksi Nah, jadi sebaiknya memang Ya, setelah berhubungan jangan berendam ya Maupun baik air dingin Ataupun air panas Nah, kalau air panas ini kan suhunya juga tinggi Ya, ini juga malah meningkatkan resiko Untuk laki-laki gimana dok? Ya, sama saja Untuk laki-laki juga ini Nggak boleh ya Jadi, tidak disarankan Ya, saya selama ini aman-aman saja dok Ya, mungkin kebetulan saja ya Sedang aman Yang kedua, langsung tidur Kadang memang saat selesai berhubungan suami-istri Ini kan Ya, karena energi sudah mulai terkuras Ya, capek Ya, baik fisik Emosional Naya nafas Ya, mungkin Ini akan bikin Tidur lebih lelap Ya, ataupun setelah berhubungan jadi ngantuk Ya, kemudian banyak yang tidur Ya, memang banyak ya Habis berhubungan Tidur Ini nggak bisa dipungkiri Ya, mungkin teman-teman salah satunya Ya, baik laki-laki ataupun perempuan Nah, tapi sebaiknya Ya, jangan langsung tidur Ya, jadi setelah berhubungan Ya, ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya Ngobrol-ngobrol Pembesaran dulu Kemudian, ya baru ya Membersihkan diri Membersihkan diri Kemudian membersihkan tempat tidur Ya, jangan langsung tidur Yang ketiga Mencuci vagina pakai sabun Mungkin Ada ya Setelah berhubungan Langsung mencuci vaginanya pakai sabun Ini juga nggak boleh Walaupun niatnya untuk membersihkan Ini nggak boleh Kenapa? Ya, karena kan Sabun ini bahan kimia Ya, bisa meningkatkan iritasi Bisa meningkatkan nanti Jadi lebih sensitif Apalagi saat setelah berhubungan Ya, karena gesekan tadi Ya, itu kan ada Ya, pembekakan Kemudian bisa ada mikro-mikrolesi Ya, ini nanti risiko Ya, risiko mengalami masalah Apalagi sabun tadi Ya, itu bisa membuat Ya, bakteri Flora normal Vagina itu bisa terganggu Akhirnya nanti bisa risiko Mengalami infeksi Keputihan dan sebagainya Jadi, memang Perlu dibersihkan Tapi cukup dengan Air mengalir saja Air bersih Yang keempat Menggunakan tisu basah Teman-teman Ya, walaupun hanya Membersihkan diri Ya, jangan pakai tisu basah Ya, baik laki-laki Maupun perempuan Untuk membersihkan Ya, alat vitalnya Ya, jadi memang Cara yang baik adalah Dengan air saja Ya, air mengalir Kemudian lap kering Karena tisu basah Itu biasanya ada pewangi Kemudian bisa saja Ada zat kimia Nah, ini bisa mengganggu Ya, flora normal Ya, divagina Kemudian juga bisa Mengganggu atau Meningkatkan risiko Mengalami masalah Ya, di kulit Mr. P Teman-teman Nah, jadi tidak heran ya Nanti bisa saja ya Teman-teman wanita Ya, rentan mengalami infeksi Mengalami keputihan Ya, mengalami gatal-gatal Dan sebagainya Yang kelima Tidur pakai baju ketat Misalkan teman-teman Setelah berhubungan Ya, sudah membersihkan diri Kemudian Menggunakan baju yang ketat Ya, misalkan ya Lingerie Salah satunya ya Lingerie yang ketat Ataupun baju ketat lainnya Ya, baju Yang berbahan karet Nah, ini juga tidak boleh Ya, kenapa? Karena nanti Bahan-bahan tersebut Ya, ini kan sirkulasinya Kurang baik Ya, kemudian nanti bisa meningkatkan Ya, kelembapan pada organ intim Akhirnya meningkatkan Resiko timbulnya jamur Ya, nanti bisa jamuran ya Di organ intimnya Nah, jadi memang Gunakanlah Berbahan dasar katun Ya, yang menyerap keringat Kemudian yang sirkulasinya baik Yang tidak ketat Ya, sesuai dengan ukuran Saya mau biar seksi dok Biar ini enak ya Sebelum berhubungan tidak masalah Tapi setelah berhubungan Ganti saja ya Yang benar-benar bahannya Yang sirkulasinya bagus Nah, teman-teman Kira-kira ada tambahan gak nih? Ya, apa-apa saja Yang tidak boleh dilakukan Setelah berhubungan Suami istri Nah, gimana nih Dengan kebiasaan teman-teman Ya, setelah berhubungan Biasanya ngapain ya Bagikan pengalamannya ya Biar seseruan kita baca Oke, teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Finispe habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa